Kamu sudah siap? Tanya Marcello kepada Marisa. Marisa mengembuskan napas panjang dan mencoba menenangkan hatinya yang sedang berkecamuk. Ya, perlahan Marcello menuntun Marisa berjalan menuju ruangan pribadinya. Sedangkan Yoh dan Dian mengikuti langkah kaki pasangan itu dari belakang. Tuan, Yoh. Aku benar-benar gugup. Aku takut Marisa tidak bisa menerima Tuan Abraham sebagai ayahnya. Liri Dian yang berjalan berdampingan dengan Yoh. Saya rasa tidak mungkin, nyonya Dian. Sebab nona Marisa adalah gadis yang baik, dia pasti bisa menerima Tuan Riyad Abraham sebagai ayahnya, jawab Yoh tanpa menoleh sedikitpun. Dian sempat menatap Yoh sekilas, setelah itu ia kembali fokus ke depan. Semoga saja. Setibanya di ruang pribadi Marcello, seorang bodi guat sudah menunggu kedatangan mereka. Lelaki bertubuh besar itu segera membukakan pintu ruangan itu untuk Marcello dan Marisa. Marisa memegang dadanya karena napasnya terasa sesak dan jantungnya pun berdetak semakin kencang. Ternyata Marcello begitu memperhatikan istrinya, ia bahkan tahu bahwa Marisa sedang gugup sekarang. Kamu gugup? Tanya Marcello sambil tersenyum tipis. Ya, aku sangat gugup, jawabnya. Marisa mengedarkan pandangannya dan ia melihat seorang laki-laki berjas hitam sedang berdiri di depan jendela ruangan pribadi Marcello. Lelaki itu berdiri membelakangi mereka dan Marisa sepertinya mengenali pria itu dari tatanan rambut serta perawakannya. Kedatangan Marcello dan Marisa di ruangan itu membuat Ria terperanjat dan sadar dari lamunannya. Ia berbalik dan memperhatikan wajah Marisa, Marcello, Yuh dan yang terakhir, Dian. Ketika ia menatap Dian, dia sempat memberikan senyumannya untuk wanita itu, tetapi sayangnya Dian tidak berkeinginan untuk membalasnya. Marcello, maafkan aku yang sudah mengganggu kenyamanan kalian, ucap Ria sembari mengulurkan tangannya kepada Marcello. Tidak apa. Mari, silakan duduk. Marcello mengajak Ria untuk duduk di salah satu sofa dan disusul oleh yang lainnya. Hanya Yuh yang duduk jauh di sudut sambil memperhatikan keadaan. Bukannya itu Tuan Ria, sahabatmu. Buat apa dia di sini? Dan di mana ayahku? Tiba-tiba saja mata Marisa membulat dan tangannya ia gunakan untuk menutup mulutnya yang ikut terbuka lebar. Ia mencengkeram lengan kekar Marcello yang duduk di sampingnya sambil berbisik kepada lelaki itu. Jangan katakan bahwa Tuan Ria adalah ayahku, ya? Mata Marisa tajam menohok menatap Marcello, sedangkan lelaki itu malah terkeke pelan melihat ekspresi istrinya. Kita dengarkan saja penjelasan mereka, jawab Marcello sembari mengelus pipi Marisa. Jadi, itu benar? Tuan Ria. Belum habis Marisa berkata-kata, Marcello sudah menutup bibir istrinya dengan jari telunjuknya. Sehat tete-tete, dengarkan penjelasan mereka, ucapnya lagi. Marisa pun akhirnya diam dan memperhatikan Ria dengan seksama. Lelaki itu tersenyum kepadanya ketika ia membalas tatapan Marisa. Setelah Marisa perhatikan, ia mulai sadar bahwa mata, hidung dan bentuk alis lelaki itu persis seperti dirinya. Ya, Tuhan. Gumamnya. Marcello, alasanku datang ke sini adalah untuk, Ria terdiam dan netranya kini tertuju pada Dian yang sedang duduk di samping Marisa. Dian yang tadinya terus memperhatikan lelaki itu, akhirnya membuang muka. Ia masih belum siap bertemu dengan lelaki itu apalagi harus berhadapan seperti sekarang. Ya, aku tahu. Dan aku sangat yakin, ada ribuan pertanyaan di kepalamu tentang siapa Marisa, bukan? Ria menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia memang ingin menanyakan soal itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara memulainya. Ia merasa beruntung, tanpa menjelaskan panjang lebar, ternyata Marcello sudah mengerti. Ya, Marcello. Tapi kurasa, aku tidak berhak menceritakan siapa Marisa kepadamu. Yang berhak menceritakan semuanya adalah Bu Dian. Benarkan Bu Dian? Glek. Dian menelan salifanya dengan susah payah ketika Marcello meliriknya dengan mata elang itu. Dian kembali gugup dan tangannya mengeluarkan keringat dingin. Wanita itu mulai memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, termasuk anaknya, Marisa yang masih memasang wajah bingung dan butuh penjelasan darinya. Marisa adalah anakku. Hasil dari perbuatanmu malam itu kepadaku, ucap Dian singkat. Dian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat dan terdengar isak tangisnya menderu-deru. Riyad membulatkan matanya setelah mendengar pengakuan Dian. Ternyata apa yang ada dipikirkannya adalah benar. Marisa adalah anaknya bersama wanita itu. Sedangkan Marisa segera memeluk tubuh Marcello dengan rat. Ternyata itu benar, Tuan Riyad adalah ayahku. Terdengar suara pelan Marisa dari dalam dekapan Marcello. Lelaki itu menganggukkan kepalanya sembari melabuhkan ciuman di puncak kepala Marisa. Ya, dia ayamu, ca. Riyad yang masih sok bangkit dari tempat duduknya. Ia menghampiri Dian yang masih sesenggukan di tempat duduknya. Riyad berjongkok tepat di hadapan Dian dan meraih kedua lengan wanita itu hingga terlihat jelas mata sembab Dian. Kenapa kamu menyembunyikan hal sepenting ini dariku, Dian? Bukankah kamu tahu bahwa aku bersedia mempertanggungjawabkan kesalahanku di malam nahas itu? Aku bahkan seperti orang gila mencari keberadaanmu. Hidupku tidak tenang semanjak kamu menghilang. Aku seperti dikejar oleh dosa-dosaku sendiri, Dian. Dian menarik tangannya dari genggaman Riyad. Ia menyeka air matanya kemudian membalas tatapan lelaki itu. Sekarang Anda sudah tahu semua kebenarannya, Tuan Riyad. Dan saya harap Anda tidak lagi mengganggu kehidupan saya dan Marisa, ketusnya. Riyad menautkan kedua alisnya sambil terus menatap netra sembab milik Dian. Apa maksudmu berkata seperti itu, Dian? Saya tidak ingin masuk ke kehidupan Anda, Tuan Riyad. Biarkan saya bahagia bersama Marisa di sini dan Anda, kembalilah bersama Nyonya Ismika dan Zaid. Kenapa kamu bicara seperti itu, Dian? Seolah-olah kamu tidak ingin Marisa memiliki namaku di belakang namanya? Dia anakku, Dian. Tegas Riyad. Dian menjatuhkan dirinya ke lantai kemudian memohon kepada lelaki itu dengan air mata berlinang. Saya mohon, Tuan Riyad. Pergilah dari kehidupan kami dan jangan pernah ganggu kami lagi. Saya tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada saya, khususnya Marisa, tutur Dian sambil menangkupkan kedua tangannya ke dada. Riyad semakin kebingungan mendengarnya penuturan wanita itu begitu pula Marisa. Ia tidak mengerti kenapa ibunya begitu menolak kehadiran Tuan Riyad yang jelas-jelas ingin bertanggung jawab. Riyad bangkit dari posisinya dan membawa serta Dian bersamanya. Kini posisi mereka saling berhadapan dengan mata yang saling bertautan satu sama lain. Apa ini ada hubungannya dengan Ismika? Tanya Riyad sembari meletakkan kedua tangannya ke pundak Dian. Dian terdiam, tetapi mata sembab wanita itu seolah berkata, Ya, dan Riyad pun akhirnya mengerti. Riyad menarik tangannya dari pundak Dian kemudian mundur satu langkah ke belakang. Apa yang sudah ia lakukan kepadamu, Dian? Jujur, sudah sejak lama aku curiga bahwa Ismika ada campur tangan atas menghilangnya dirimu waktu itu. Sekarang katakan padaku, katakan yang sejujurnya dan jangan ada yang disembunyikan dariku. Tegas Riyad dengan wajah serius menatap Dian yang masih terisak. Dian mengembuskan napas berat kemudian mulai mengingat ingat kejadian di malam itu, di mana Ismika mencoba menyingkirkannya dan juga bayinya. Flashback on! Singkirkan wanita itu malam ini juga dan jangan meninggalkan jejak sedikitpun. Ismika melemparkan sebuah tas berisi uang ke atas meja. Tepat di depan dua orang lelaki sangar yang sedang duduk di hadapannya. Kedua lelaki itu menyeringai menatap tas berisi uang tersebut kemudian meraihnya. Salah satu di antara mereka memeriksa jumlah uang yang diberikan oleh Ismika dan tersenyum puas setelah mengetahui bahwa jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Bagaimana? Sip! Ismika memutarkan kedua bola matanya. Ia kesal karena kedua lelaki itu meragukannya. Bukankah sudah kubilang kepada kalian sebelumnya, berapapun yang kalian minta, akan kuberikan. Asal kalian bisa menyingkirkan wanita itu dan bayinya. Buat seolah-olah bahwa wanita itu memang pergi meninggalkan kediaman kami tanpa paksaan dan jangan pernah meninggalkan jejak yang mencurigakan sedikitpun. Kalian mengerti? Tentu saja, nyonya. Anda tenang saja, semuanya pasti beres. Jawab salah seorang di antara mereka. Baguslah. Jangan sampai gagal. Ismika berbalik kemudian melenggang meninggalkan tempat itu. Malam itu Ismika nampak gelisah. Ia duduk di tepian tempat tidurnya dengan wajah cemas sembari meremas-remas kedua tangannya yang terasa dingin. Ia takut rencananya gagal. Apalagi sampai ketahuan oleh suaminya, Tuan Riyad Abraham. Ketika Riyad masuk ke dalam kamar, ia sempat memperhatikan Ismika. Ia menghampiri kemudian duduk tepat di samping wanita itu. Semenjak Riyad memberitahukan keinginannya memperistri Dian, hubungannya dengan Ismika tidak seharmonis dulu lagi. Ismika tetap menolak dengan tegas padahal ia tahu bahwa sekarang Dian dalam keadaan mengandung anak dari suaminya. Ismika, hari ini aku meminta izin lagi kepadamu untuk menikahi Dian. Aku berjanji akan bersikap adil kepada kalian. Demi Tuhan. Seandainya malam itu aku tidak melakukan hal itu, mungkin aku pun tidak ingin menduakanmu, gujuk Riyad sambil memelas kepada wanita itu. Ismika tetap diam seribu bahasa. Yang ada dipikirkannya sekarang hanyalah bagaimana cara menyingkirkan Dian dan bayinya, sebelum Riyad tahu bahwa Dian tengah mengandung anaknya. Ismika, ku mohon. Jangan buat aku menanggung dosa yang lebih besar lagi. Aku sudah melakukan dosa besar karena telah merenggut kesucian seseorang yang bukan murimku. Jadi, biarkanlah aku mempertanggungjawabkan kesalahanku, Ismika. Wanita itu semakin kesal mendengar penuturan suaminya. Ia bangkit dan menatap lelaki itu dengan tatapan sinis. Sekali ku bilang tidak, selamanya tidak. Ismika melenggang pergi, meninggalkan Riyad di kamar itu sendirian. Riyad mengembuskan napas berat. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara meyakinkan Ismika dan memberikannya izin untuk menikahi Dian. Malam pun semakin larut. Di saat Riyad sedang tertidur pulas, kedua lelaki sangar suruhan Ismika mulai beraksi. Dengan bantuan Ismika, mereka melancarkan aksinya dengan mulus tanpa terekam kamera JCTV. Ikut kami. Ancam salah seorang dari kedua lelaki itu. Jangan, Tuan. Jangan sakiti aku, lirih Dian. Bukannya kasihan, mereka malah dengan beringas menyaretnya keluar dari kamar dan memasukkan tubuhnya ke dalam mobil. Ismika menghampiri kedua lelaki itu dan melemparkan sebuah tas lusuh milik Dian ke dalam mobil. Selama tinggal Dian Maharani, ucap Ismika sambil menyeringai licik. Yonya jangan lakukan ini, saya mohon. Bawa dia dan lakukan tugas kalian dengan baik. Tita Ismika. Mereka pun segera melajukan mobilnya dan menghilang di kegelapan malam. Ismika kembali ke kediamannya dan memastikan bahwa tak ada sesuatu yang dapat membuat Riyad curiga. Setelah memastikan semuanya berjalan mulus, Ismika pun kembali ke kamarnya dan berbaring di samping Riyad yang masih tertidur pulas. Sekarang aku tenang karena tak ada lagi yang dapat mengganggu kehidupanku bersama Riyad, batinnya sambil menyeringai. Lepaskan saya, Tuan. Saya berjanji akan pergi dari kehidupan Tuan Riyad dan nyonya Ismika, jika itu memang keinginan kalian. Tapi saya mohon, lepaskan saya, Liri Marisa. Salah satu dari mereka terlihat kesal, ia mengacungkan sebuah pisau tajam bergerigi kepada Dian dan mengancam wanita itu. Diam. Atau kamu ingin pisau ini segera menancap di tubuhmu, ha? Hardiknya. Dian ketakutan, tubuhnya bergetar dan keringat dingin mulai keluar dari pori-pori kulitnya. Apakah aku akan mati malam ini? Batin Dian. Setelah melewati perjalanan yang lumayan jauh, lelaki sangar itu menghentikan mobilnya. Mereka membuka pintu mobil dan memaksa Dian untuk keluar. Sini, ikuti kami. Kedua lelaki sangar itu dengan kejam menyeret Dian hingga beberapa kali terjatuh karena tidak bisa mencijajarkan langkahnya dengan langkah mereka yang begitu cepat. Jangan sakiti saya, Tuan. Saya sedang hamil, saya mohon. Liri Dian ketika para lelaki kejam itu menyeretnya tanpa belas kasihan. Salah seorang dari mereka tertawa setelah mendengar permohonan Dian. Apa kamu lupa? Tujuan kami memang untuk melenyapkan dirimu dan juga bayi harammu itu, hardiknya. Setelah mengucapkan hal itu mereka kembali menyeret Dian hingga ke pinggir jurang. Ucapkan selamat tinggal pada dunia, Dian. Gelak tawa kedua lelaki sangar itu memecahkan keheningan malam. Dian terus berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri dari kedua lelaki itu. Ketika salah seorang dari mereka ingin mendorong tubuhnya ke arah jurang, Dian meraih jaket kulit yang digunakan oleh lelaki itu dan mencengkeramnya dengan kuat agar tubuhnya tidak jatuh ke bawah. Lepaskan. Kesel lelaki itu. Jika aku jatuh, maka kamu pun harus jatuh bersamaku, ucap Dian. Di saat lelaki itu berusaha melepaskan cengkeraman tangannya, Dian menggigit tangan lelaki itu dengan keras hingga ia menjerit kesakitan dan melepaskan tubuh Dian. Kesempatan itu digunakan oleh Dian untuk lari dan menyelamatkan diri. Kedua lelaki sangar itu segera mengejarnya, tetapi karena keadaan malam yang gelap kulit tak, membuat mereka kehilangan jejak Dian. Dian bersembunyi di balik pepohonan yang rimbun. Kegelapan di malam itu menyelamatkannya dari kematian. Bagaimana ini? Bagaimana jika Nyonya Ismika tahu bahwa kita tidak berhasil melenyapkan gadis itu? Ucap salah satu dari mereka dengan wajah panik. Aku rasa gadis itu tidak akan berani mendekati keluarga Nyonya Ismika lagi setelah kejadian malam ini. Sebaiknya kita diam dan katakan kepada Nyonya Ismika bahwa kita berhasil melenyapkannya. Kamu benar, sebaiknya kita pulang dan nikmati uangnya. Setelah kedua lelaki sangar itu pergi meninggalkan tempat tersebut, Dian pun mulai keluar dari persembunyiannya. Dengan terlatih-tati, Dian berjalan di kegelapan malam. Hingga akhirnya ia menemukan seseorang yang bersedia menolongnya dan membantunya pulang ke negara asalnya. Flashback off. Tuan Riyad nampak frustrasi. Lelaki itu mengacak rambutnya dengan kasar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Ismika bisa bersikap sekejam itu hanya demi mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Aku harus bertindak. Ismika sudah keterlaluan, geram Tuan Riyad dengan wajah memerah menahan amarahnya. Dian menghampiri lelaki itu dan menatap matanya tajam. Sebaiknya Anda lupakan kami, Tuan Riyad. Aku dan Marisa akan baik-baik saja walaupun tanpa dirimu. Tidak bisa, Dian. Aku tetap akan menikahimu setelah aku membereskan masalahku dengan wanita itu, tegasnya. Tuan Riyad berjalan menghampiri Marisa kemudian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bolehkah ayah memelukmu, Marisa? Marisa melirik ke arah Marcello dan lelaki itu menganggukkan kepalanya pelan sambil tersenyum hangat kepadanya. Perlahan Marisa bangkit kemudian berdiri tepat di hadapan Tuan Riyad. Tuan Riyad membentangkan tangannya dan mempersilahkan Marisa untuk memeluk tubuhnya. Marisa pun mendekat kemudian memeluk tubuh lelaki itu dengan rat. Maafkan ayah, Marisa. Seandainya ayah tahu, ayah pasti akan memperjuangkan kebahagiaanmu dan juga ibumu, ucap Tuan Riyad dengan bibir bergetar. Marisa terdiam di dalam pelukan sang ayah. Ia dapat mendengar suara detak jantung Tuan Riyad yang sedang berpacu dengan cepat. Ini pertama kalinya ia merasakan dekapan hangat sang ayah dan dia merasa sangat nyaman. Ayolah, Riyad. Dia istriku, aku tidak nyaman melihatmu mendekatnya seperti itu. Walaupun aku tahu bahwa kamu adalah ayah kandungnya. Ucap Marcello dengan wajah masam menatap kebersamaan Riyad dan Marisa. Dia anakku, Marcello. Ketus Riyad. Ya, tapi dia istriku, jawab Marcello. Akhirnya Riyad mengalah, ia melepaskan tubuh Marisa sambil tersenyum hangat. Kini ia menatap wajah cantik itu sambil berucap. Suamimu memang menyebalkan, Marisa. Tetapi percayalah, dia yang terbaik untukmu, ucapnya. Ia menyerahkan Marisa kembali kepada Marcello dan dengan disambut oleh lelaki itu dengan wajah semringah. Jaga putriku baik-baik, Marcello. Jangan sakiti dia karena perjalanan hidupnya sudah sangat berat. Tentu saja, Riyad. Atau aku harus memanggilmu dengan sebutan ayam mertua? Goda Marcello. Hah, mimpi apa aku, hingga punya menantu seperti dirimu. Gumamnya sambil menggaruk pelipisnya yang terasa gatal. Sudah, jangan mengerutus saja. Sekarang bereskan masalahmu. Aku sudah terlibat jauh ke dalam masalah pribadimu dan ku harap, Setelah ini kamu bisa bereskan sendiri kekacauan yang kamu buat, jawab Marcello sambil terkeke pelan. Ya, sepertinya aku memang harus melakukan sesuatu. Khususnya untuk Ismika, jawab lelaki itu dengan mata menerawang menatap dinding ruangan. Dia masih tidak menyangka ternyata dibalik sikap Ismika yang terlihat lemah-lembut, tersembunyi sifat kejam dan tidak berperikemanusiaan terhadap sesama. Setelah kepergian Tuan Riyad, Marisa memilih menemani ibunya di dalam kamar. Kedua wanita berbeda generasi itu sedang duduk di tepian tempat tidur. Marisa merengkuh tubuh Dian dan bersandar di pundaknya. Apa ibu bersedia menikah dengan ayah? Tanya Marisa. Terdengar suara hembusan napas berat yang baru saja dikeluarkan oleh Dian. Wajahnya nampak bimbang. Ia sendiri tidak tahu, keputusan apa yang akan ia ambil jika lelaki itu benar-benar ingin bertanggung jawab kepadanya. Entahlah, nak. Ibu tidak tahu, jawabnya. Marisa menarik kembali tangannya. Ia membenarkan posisi duduknya dan menatap wajah Bu Dian dengan tatapan serius. Apa ibu tidak mempunyai perasaan apapun terhadap ayah? Jawablah dengan jujur, Bu. Ibu tidak tahu, Marisa. Coba kamu bayangkan, ibu masih berusia 17 tahun ketika bekerja bersama keluarga Tuan Abraham. Ibu bahkan tidak sempat merasakan jatuh cinta saat itu. Karena yang ada di pikiran ibu hanyalah bagaimana caranya agar esok kami bisa makan, itu saja. Hingga kejadian naas itu pun terjadi, di mana kepercayaan ibu terhadap lelaki sirna. Bagaimana tidak, seseorang seperti Tuan Riyad yang terlihat baik dan sopan bisa menghancurkan masa depan ibu dalam sekejap mata. Sejak saat itu, citra seorang laki-laki selalu buruk di mata ibu, tutur Dian. Tapi, semua orang bisa berubah, kan, Bu? Apalagi kejadian yang terjadi pada ibu di malam itu bukanlah karena disengaja. Ayah tidak sadar ketika melakukannya. Kepala Budian tertunduk menatap lantai kamarnya. Ucapan yang dilontarkan oleh Marisa memang ada benarnya. Namun, ia masih belum siap jika harus memulai hubungan baru dengan lelaki itu, apalagi selama Tuan Riyad masih berhubungan dengan Ismika. Wanita jahat yang bisa melakukan apapun terhadapnya dan juga Marisa. Ayolah, Bu. Berilah kesempatan pada ayah untuk membuktikan ucapannya. Bahwa ayah benar-benar akan bertanggung jawab kepada ibu dan ibu berhak mendapatkan kebahagiaan, bujuk Marisa sambil tersenyum hangat menatap Dian. Entahlah, nak. Mungkin ibu tidak akan berpikir ulang jika seandainya status Tuan Riyad adalah seorang duda. Tapi, untuk sekarang ibu akan terus berpikir ulang karena statusnya yang masih menjadi suamisah dari seorang wanita yang bernama Ismika Hanif, sahut Dian sambil tersenyum kecut. Tepat di saat itu, pintu kamar Dian terbuka. Nampak wajah tampan Marcelo muncul dari balik pintu. Sayang, sudah larut malam. Sebaiknya kita tidur, ucapnya. Marisa tersenyum. Ia memeluk tubuh Dian kemudian menciumi wajah wanita itu berkali-kali. Marisa ke kamar dulu ya, bu. Selamat malam, ucapnya. Selamat malam juga, nak. Mimpi indah. Dian melambaikan tangannya kepada Marisa yang kini melangkah menghampiri sang suami yang sudah menunggu di depan pintu kamarnya. Mari, dat. Marisa meraih tangan Marcelo kemudian memeluknya sambil melangkahkan kakinya bersama lelaki itu. Namun, baru beberapa langkah dari kamar Dian, Marcelo tiba-tiba mengangkat tubuh Marisa dan membawanya berjalan menuju kamar mereka. Ya ampun, dat. Aku bisa berjalan sendiri, protes Marisa sambil terkekeh. Wajahnya merona, ia malu karena saat itu ada beberapa pelayan yang masih melakukan pekerjaan mereka. Tidak, aku tidak ingin kamu lelah. Nanti bayiku kenapa-napa dan aku tidak ingin itu, jawabnya tanpa peduli para pelayan yang mulai memperhatikan kemesraan mereka. Astaga, ucap Marisa sembari membenamkan wajahnya ke dada lelaki itu. Mulai sekarang aku akan terus mengawasi gerakmu. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membahayakan kandunganmu dan kamu harus mengikuti semua aturanku. Apa? Pekik Marisa. Ia tidak terima jika harus kembali terikat aturan konyol Marcelo seperti dulu. Ya, jawab lelaki itu dengan wajah datar. Marisa menekuk wajahnya. Awas saja kamu, Marcelo. Aku akan mengerjaimu nanti. Batin Marisa. Marcelo pun berhasil membawa istrinya hingga memasuki kamar mewah mereka. Perlahan Marcelo meletakkan tubuh Marisa ke atas tempat tidur. Tunggulah di sini, ucapnya seraya berlalu dari hadapan Marisa. Mau kemana dia? Gumam Marisa sembari memperhatikan Marcelo yang semakin menjauh darinya. Ternyata Marcelo memasuki ruangan, di mana pakaian mereka tersimpan. Ia meraih lingri milik Marisa secara sembarang kemudian membawanya kembali ke kamarnya. Sini, aku bantu menggantikan pakaianmu, ucapnya sembari duduk di samping tubuh Marisa. Marisa terkeke pelan. Ia merasa lucu melihat perhatian yang diberikan oleh Marcelo kepadanya. Aku, kan baik-baik saja, dad. Kalau cuma sekedar mengganti pakaian, tidak akan membuat aku jatuh pingsan, kok. Tanpa mempedulikan omongan Marisa, Marcelo tetap melakukan tugasnya, menggantikan pakaian Marisa. Nah, sudah selesai. Kini saatnya kita bercinta, desahnya di samping telinga Marisa sembari menciumi pundak mulus wanita itu. Eits. Apa Anda lupa kata dokter Nisa, Tuan Marcelo? Untuk trimester pertama, hindari melakukan hal itu, ucap Marisa sambil menyeringai licik. Marcelo menepuk jidat dengan mata terpejam. Ia benar-benar melupakan hal itu. Marcelo menarik napas panjang kemudian mengembuskannya. Baiklah, sebaiknya kita tidur saja sekarang. Marcelo mengajak Marisa berbaring bersamanya dengan posisi saling berpelukan. Marisa merasakan benda keramat lelaki itu sedang bangkit dan bergerak-gerak di bawah sana. Deddy, apa kamu yakin baik-baik saja? Aku bisa membantumu dengan tanganku. Goda Marisa dengan kerlingan nakalnya. Apa maksudmu? Tanya Marcelo sembari membuka matanya dan menatap wanita itu dengan wajah serius. Kingcobramu, Deddy. Dia bangkit, kan? Jawab Marisa sambil terkekeh. Sudahlah lupakan, demi calon bayiku, apapun aku lakukan. Walaupun aku harus menahan amukan si, Kingcobra, jawabnya. Terima kasih. Terima kasih.